Kita lihat sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya mengharuf kesakitan tadi Gustavo Lopez. Pelanggaran dilakukan oleh Ruben Sanadi. Kita saksikan dalam tangan lambat Ruben Sanadi. Ketika dalam posisi mendang mengharuf Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez, Alfarizi berlari di sebelah kiri dan sebuah umpan terobosan tadi. Baik sekali dan kita lihat bagaimana skema yang sangat luar biasa dan akhirnya Christian Gonzalez memanfaatkan dengan baik dan unggul sementara atas tim Tuan Rumah. Ya, sebuah kombinasi segitiga yang brilian dari kubu Arema, kombinasi tiga pemain asing Arema atau bahkan satu Gonzalez naturalisasi. Pergerakan yang brilian, pergerakan yang cerdas dari Gustavo Lopez memberikan umpan tadi. Pergerakan yang dilakukan oleh seorang Alberto Gonzales dan Alberto Gonzales memberikan umpan balik dan diselesaikan dengan sangat baik tadi Christian Gonzalez. Terdiam di semua penonton di Stadion Mandala tidak menyangka bahwa serangan bertubi-tubi mereka tidak berhasil. Dan ini adalah sebuah penampilan yang sangat baik dan dimanfaatkan dengan kaki kiri yang menuju pojok kiri gawang dari Lim Junsi. Ya, kita lihat. Ini umpan balik yang brilian sekali. Menarik dua pemain belakang dari Persipura dan diselesaikan dengan sangat baik oleh seorang Christian Gonzalez. Kaki kiri, kaki ideal dari seorang Christian Gonzalez. Saya pikir yang sangat brilian adalah apa yang dilakukan oleh Alberto Gonzales. Menarik dua pemain, memberikan umpan, tarik dengan backheel dan ini kemudian membuat ceritanya menjadi light. Betul, dan tendangan dari Christian Gonzalez juga bisa dikatakan sangat sulit untuk diantisipasi oleh Yuja Ehun tadi. Dua kali memantul ke tanah dan kita lihat ekspresi dari Kurnia Mega. Dan kali ini Christian Gonzalez kembali menunjukkan kelasnya dan bisa bekerja sama dengan... Kembali di delapan besar berada di bangku cadangan yang maruf. Luan Bilih Ato, kita lihat. Ya, kita lihat. Ini umpan belakang yang brilian sekali. Menarik dua pemain belakang dari Persipura dan diselesaikan dengan sangat baik oleh seorang Christian Gonzalez. Kaki kiri, kaki ideal dari seorang Christian Gonzalez. Saya pikir yang sangat brilian adalah apa yang dilakukan oleh Alberto Gonzales. Menarik dua pemain, memberikan umpan, tarik dengan backheel dan ini kemudian membuat ceritanya menjadi light. Betul, dan tendangan dari Christian Gonzalez juga bisa dikatakan sangat sulit untuk diantisipasi oleh Yuja Ehun tadi. Dua kali memantul ke tanah dan kita lihat ekspresi dari Kurnia Mega. Dan kali ini Christian Gonzalez kembali menunjukkan kelasnya dan bisa bekerja sama dengan... Kembali di delapan besar berada di bangku cadangan yang maruf. Luan Bilih Ato, kita lihat.